Nah disini teman-teman bisa lihat, tidak sampai 1 menit transaksi kita itu telah berhasil Yang mana kita itu telah berhasil transfer dari ShopeePay ke dana Dan disini juga sudah ada notifikasi bahwasannya untuk saldo dananya itu sudah masuk Nah bagaimana cara transfer dari ShopeePay ke dana? Teman-teman simak videonya sampai akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Aryam Maserur Di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman Yaitu cara transfer dari ShopeePay ke dana Nah disini teman-teman bisa lihat bahwasannya untuk saldo ShopeePay milik saya itu ada 153.000 rupiah Dan untuk saldo dana milik saya disini itu tinggal 9.000 rupiah Nanti kita akan coba transfer yaitu dari ShopeePay ke dana Oke tak perlu berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke tutorialnya Dan langkah pertama silahkan teman-teman itu masuk ke aplikasi dana kalian masing-masing Kemudian disini teman-teman silahkan pilih menu yaitu isi saldo Oke kita tunggu sebentar teman-teman Nah maka nantinya disini itu akan muncul beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk isi saldo dana Namun karena disini kita itu akan transfer yaitu dari ShopeePay ke dana Maka teman-teman silahkan pilih metodenya yaitu melalui transfer bank Oke kita klik tampilkan semua bank teman-teman Selanjutnya disini itu akan muncul beberapa pilihan bank Disini teman-teman silahkan pilih yaitu menggunakan permata bank Nah meskipun teman-teman itu tidak memiliki rekening bank permata disini itu gak masalah Karena rekening bank permata ini hanya sebagai perantara Kita transfer dari ShopeePay ke dana Oke kita pilih permata bank Nah maka nantinya disini kita akan disediakan yaitu nomor rekening bank permata Yang mana nomor rekening tersebut itu diawali dengan angka 8528 Lalu diikuti dengan nomor HP akun dana kita Oke kita langsung saja salin untuk nomor rekening bank permatanya teman-teman Nah jika sudah disalin kita langsung saja masuk ke aplikasi Shopee lagi Nah disini kita sudah masuk di dompet ShopeePay teman-teman Kemudian untuk cara transfer ke dananya teman-teman silahkan pilih yaitu transfer bank Oke kita tunggu Lalu disini kalian pilih yaitu tambah rekening atau virtual account baru Selanjutnya di bagian nama bank teman-teman silahkan klik Lalu disini teman-teman silahkan ketikan saja yaitu permata bank Karena disini kita akan transfer yaitu dari ShopeePay ke dana melalui perantara bank permata ini Oke kita pilih bank permata virtual account Selanjutnya di bagian nomor rekening atau virtual account teman-teman silahkan tempelkan Yaitu nomor rekening yang sudah kita salin sebelumnya di dana tadi Oke kita tempelkan disini Jika sudah kita pilih yaitu lanjutkan Nah maka nantinya kita akan dialihkan ke tampilan seperti ini Disini tuh akan muncul yaitu dana top up atas nama siapa Nah jika atas nama atau inisial atas nama yang ingin kita transfer itu sudah dipastikan benar Disini teman-teman tinggal ketikan nominal yang ingin kalian transfer Semisal disini saya akan transfer yaitu dari ShopeePay ke dana sebesar 100 ribu rupiah Nah jika sudah disini kita pilih yaitu lanjutkan Kemudian di bagian konfirmasi transaksi Jika atas nama akun dana yang ingin kita transfer itu sudah dipastikan benar Dan juga nominal yang ingin kita transfer juga sudah dipastikan benar Kita pilih yaitu transfer sekarang Kemudian teman-teman tinggal masukkan untuk pin ShopeePay-nya Oke kita masukkan Nah disini teman-teman bisa lihat Tidak sampai 5 menit transaksi kita itu telah berhasil Yang mana kita itu telah berhasil transfer dari ShopeePay ke dana Dan disini juga sudah ada notifikasi bahwasannya untuk saldo dananya itu sudah masuk Nah jadi itu dia teman-teman Untuk cara transfer dari ShopeePay ke dana Mungkin itu saja dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh